Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya kalian semua Pecinta sinetron diantara dua cinta dimanapun kalian berada Di informasi kali ini Mimin akan membahas prediksi alur cerita sinetron diantara dua cinta Untuk episode nanti malam 28 Januari 2024 Yang mana Sanju bersatu kembali Julian berjuang mempertahankan hubungannya dengan Syafira Nah semakin penasaran maka dari itu simak videonya sampai habis ya Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Julian lagi-lagi berjuang mempertahankan rumah tangganya dengan Syafira Seperti yang kita lihat disini Julian tentunya mengejar Syafira sampai ke rumahnya Nampaknya disini Syafira sudah terlanjur kecewa Tentunya mendengar perkataan dari Wulan Ya sahabat tentunya disitu Syafira yang sangat amat bersedih sekali ketika mendengar perkataan Wulan Yang mana Wulan mengatakan dihadapan Julian dan juga Mama Gina Ya istri seperti Syafira jangan terlalu dimanja Seharusnya Julian lebih fokus kepada Loli dan juga Dania Apalagi tentunya mereka berdua kini sudah menjalin kedekatan Sontak saja disitu Yang mana Syafira yang berniat untuk datang ke rumah Julian Tiba-tiba mendengar perkataan dari Wulan dihadapannya Membuat dirinya sangat hancur dan juga sangat amat kecewa Untuk keluarga Julian yang selalu mendukung keberadaan Dania dan juga Loli Disitu terlihat Syafira yang sangat amat sedih dan juga meninggalkan Julian secepat mungkin Nah tentunya disitu Syafira mengatakan bahwa dirinya akan menghilang dari hadapan Julian Nah seperti yang kita lihat pula disini ya sahabat Yang mana Sisi adik dari Julian yang tentunya menginginkan agar si pelakor Dania menjauhi kakaknya yakni Julian Sisi menginginkan agar rumah tangga Julian dan juga Syafira bisa kembali seperti dulu Harmonis Tidak ada gangguan dari siapapun Tentunya membuat Syafira bahagia ya sahabat Akan tetapi nampaknya disini Dania bersikeras untuk tetap berada Menjadi orang ketiga diantara hubungan Syafira dan juga Julian Ya tentunya disini Sisi mengatakan kepada Dania dan memohon agar Dania tidak terus-terusan ikut campur dalam rumah tangga Julian dan juga Syafira Sisi sangat menyayangi Syafira bahagia seperti kakak kandungnya sendiri Nampaknya mendengar perkataan tersebut Dania syok ya sahabat Apalagi terlihat disini yang mana Dania dibentak oleh Julian Bahkan Julian mengusir Dania dari rumahnya Ya tidak ingin ada kesalahpahaman antara dirinya dan juga Syafira Tentunya Julian menginginkan agar Dania secepatnya pergi dari rumahnya ya Nah terlihat pula disini yang mana bisa kita lihat Bahwasannya Dania terus-terusan mencari celah untuk dekat dengan Julian Akan tetapi nampaknya Julian sudah muak ya Melihat hal tersebut yang mana Jika Dania terus-terusan berada dekat dengannya Rumah tangganya dengan Syafira akan semakin retak Yang mana Julian sudah membutuhkan Syafira sejak lama Yang mana mereka berdua harus terpisah akan jarak ya Melihat kondisi rumah tangganya yang sedar renggang Tentunya membuat Julian bertindak tegas kepada Dania Yang mana yang diinginkan oleh Julian ini adalah Syafira Bukanlah Dania Akan tetapi nampaknya Dania terus-terusan untuk menjadi celah diantara hubungan Syafira dan juga Julian Nah sahabat bagaimana cara agar Julian bisa mempertahankan hubungannya dengan Syafira Dan akankah Syafira dan juga Julian bisa bersatu kembali Seperti yang kita lihat melalui bocoran kali ini Nampaknya disini Julian dan juga Syafira tengah berkemah bersama Ya nampaknya ini adalah lampu hijau Yang mana nampaknya hubungan antara Julian dan juga Syafira akan lebih dekat Dan juga akan lebih membaik ya sahabat Nah kita doakan saja Yang mana disini terlihat Syafira yang tengah duduk di samping Julian Sedangkan itu nampaknya disitu suasananya sangat amat sejuk Yang mana disitu dekat pulau Mereka berdua tengah berduaan ya Di pulau tersebut Dan nampaknya dicerita kali ini akan semakin seru Maka dari itu jangan sampai lewatkan sinatron diantara dua cinta Yang mana episode nanti malam sangat amat spesial ya Syafira dan juga Julian nampaknya akan kembali bersatu kembali Seperti yang kita inginkan Nah tentunya kita doakan yang terbaik untuk hubungan Sanju ke depannya Nah menurut kalian gimana nih? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih